Yeay, ada balesan! Hah? Jadi, Kak Mulan nggak datang ke sesi wawancara kemarin? Kak Mulan, kenapa Kak Mulan nggak datang ke acara wawancara kerja kemarin? Iya, Lan. Kenapa kamu nggak datang? Kalau kamu datang, mungkin kamu keterima di perusahaan bagus itu. Ya, Mulan nggak mau aja, Mah. Nggak mau kenapa? Mama sama Tari kan tahu, aku masih sedih karena dipecat dan kepergian Papa. Jadi, aku belum siap lagi bekerja, Mah. Tapi, Kak, Kakak nggak mungkin gini terus. Jangan sedih berlarut-larut, Kak. Tiap orang beda-beda durasi sedihnya, Tar. Mungkin kamu udah nggak sedih, tapi Kakak masih sedih, Tar. Tari, bener juga kata Kakakmu. Mungkin dia belum siap untuk bekerja. Dulu aku juga belum siap kerja, tapi aku tetap kerja, Mah. Kamu jangan banding-bandingin diri kamu sama aku, dong. Ya jelas bedalah. Aku nggak membanding-bandingkan, Kak. Iya, Tari. Kamu jangan membanding-bandingkan peneritaan kamu dengan orang lain. Itu nggak baik. Yaudah, Lan. Kalau kamu memang belum siap untuk bekerja, nggak apa-apa. Lagian masih ada Tari yang membantu keluarga kita. Iya kan, Tari? Tapi, Mah. Tetap aja. Harusnya kamu lah nggak sampai melewatkan wawancara. Tadi kan aku udah bilang alasannya, Tar. Kamu maksa aku kerja karena kamu udah nggak mau bantu keluarga kita lagi, ya? Aku nggak bilang gitu, Kak. Tapi kelihatan, Tar. Kalau kamu nggak ikhlas bantuin kita. Kejadian seperti ini terulang lagi. Bener, Tar. Kamu nggak mau bantu kita lagi. Tari nggak gitu, Mah. Tari cuma pengen kamu lah dapat pekerjaan lagi. Kalau kamu nggak mau bantu kita lagi, memangnya kamu tega. Lihat adikmu, kakamu, dan juga mama kesulitan. Enggak, Mah. Harapan mamu cuma kamu, Tar. Kamu jangan begitu ke mama dan saudara-saudaramu. Iya, Mah. Maafin Tari. Tari nggak akan gitu lagi. Padahal aku cuma mau bantu kamu, Lan, supaya dapat kerja. Kenapa aku jadi dituduh begitu? Mah, Tari udah berangkat kerja. Udah, Lan. Dia dari pagi udah berangkat. Mah, besok kan hari Minggu. Kita makan di luar yuk. Bosen makan di rumah terus. Eh, bener banget, Bim. Kakak juga bosen makan-makan di rumah terus. Kita udah lama ya nggak makan di luar. Terakhir kali kita makan di luar, pas papa masih ada. Udah nggak makan, Mah. Oh iya, nggak terasa ya. Ternyata udah selama itu. Makannya, Mah. Kita makan di luar yuk. Boleh, boleh. Mama juga mau. Tapi, uangnya... Minta ke Tari aja, Mah. Bim, nanti kamu yang minta ya, Malam. Oke, Kak. Nanti aku minta ke Katari. Kak. Kenapa, Bim? Mama nyuruh aku minta uang ke Kakak. Uang buat apa, Bim? Besok kan kita makan di luar, Kak. Besok kan hari Minggu. Kakak nggak mau ikut. Kayaknya Kakak nggak ikut, Bim. Oh, yaudah. Kalau gitu aku, Mama, sama Kamulan aja yang pergi. Iya, Bim. Uangnya jangan lupa ditransfer ya, Kak. Nanti Kakak transfer uangnya ke Mama, ya. Oh, oke, Kak. Mending beli stik aja, Mah. Jangan, Mah. Mending pizza aja. Aku lagi pengen pizza. Tenang, tenang. Kita beli semuanya. Apapun yang kalian mau. Yaudah, kita berangkat yuk. Mobilnya udah ada. Ayo, Mah. Tinggal aku sendirian di rumah. Ntar, aku mau minta uang yang kamu pinjam kemarin, dong. Kalau gitu, aku pinjam uangnya kamu lah. Nanti uangnya aku ganti deh. Gimana? Serius nih, nanti kamu ganti. Iya, Kak. Terus menjelangku gajian, biaya harianku ditanggung sama kamu ya. Soalnya uangku habis dipinjam sama kamu. Kenapa tiba-tiba, Kak? Soalnya uang gaji terakhirku udah habis. Sisanya cuma yang kamu pinjam aja. Tapi uangku cuma cukup untuk beberapa minggu lagi. Kalau aku kasih ke kakak sekarang, nanti Mama gak dapet uang belanja. Dan Bima gak dapet uang jajan. Itu kan bukan salah aku. Aku mau uangku kembali. Itu hak aku, Tar. Tapi... Uangku udah gak ada, Tar. Gak apa-apa deh setengahnya aja dulu. Soalnya aku perlu banget. Aku bayar setengahnya dulu ya, Kak. Iya deh, boleh. Sekarang ya. Eh, Tar. Baru pulang. Iya, Kak. Kamu mau gak? Bukannya uang kakak udah habis. Ini aku belinya pake uang yang kamu kasih tadi. Uangnya gak dihemat, Kak. Katanya uang kakak sisa segitu. Gak suka aku dong. Kan uang aku. Kamu jangan ngatur-ngatur deh. Eh, maaf, Kak. Aduh, kok berantakan gitu sih? Aku habis beli makanan, Ma. Mau gak? Gak usah, Lan. Mama udah makan. Yaudah deh, Ma. Padahal aku belinya banyak loh, Ma. Kenapa kakak belinya yang banyak kalau gak bisa ngabisin semua? Eh, gak apa-apa, Tar. Dia kan jajan pake uang sendiri. Mending kamu beresin sampahnya. Mama gak bisa kalau liat yang kotor. Iya, Ma. Tagihan listrik udah. Tagihan air juga udah. Tagihan internet udah. Oke, udah semua. Wah, masih ada sisa ternyata. Kak Tari lagi apa? Ini, Bim. Kakak lagi hitung pengeluaran bulan ini. Kak, aku boleh minta uang gak? Besok ada remunian SMA. Iya, nanti kakak transfer. Oke, makasih, Kak. Kamu yang hemat pake uangnya ya, Bim? Iya, iya. Permisi. Iya, cari siapa, Mbak? Ada paket atas ngumulan. Oh, makasih ya, Mbak. Eh, Mbak, paketnya cowok deh. Berapa, Mbak? 250 ribu, Mbak. Iya, ini, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, makasih juga, Mbak. Kamulan beli apa ya? Kok mahal banget? Tar, itu paket punya aku ya? Iya, Kak. Paket COD. Oh, tapi kamu udah bayar kan? Udah, Kak. Pake uangku. Mana sih ini? Aku gak ganti uang kamu ya, Tar. Jadi utang kamu berkurang, oke? Iya, Kak. Kalau begini terus, tiap bulan aku akan selalu kekurangan. Gimana ya caranya supaya aku gak kekurangan uang terus? Hah? Gimana kalau aku buka usaha online aja? Lagi apa, Tar? Keliatannya sibuk banget. Oh, ini, Mbak. Aku lagi nyari barang yang bisa aku jual lagi. Aku mau jadi reseller online, Mbak. Buat nambah pemasukan. Oh, itu kerjanya gimana, Tar? Jadi aku ngejual ulang barang-barang dari toko lain, Mbak. Oh, gitu. Semoga laku ya, Tar. Iya, Mbak. Amin. Jadi kita punya uang lebih. Yaudah, lanjut, Tar. Iya, Mbak. Tari, sisa uang pinjaman kamu kemarin bisa dibayar belum? Eee, uangnya belum ada, Kak. Boleh gak aku bayarnya minggu depan aja? Minggu depan? Kelamaan, ah. Aku butuhnya besok. Tapi aku beneran gak ada uang, Kak. Kalau lusa gimana? Empat hari dari hari ini gimana, Kak? Aku lagi nyoba jualan online. Nanti kalau uangnya udah ada, aku langsung bayar. Kamu jualan apa, Emak? Aku jadi reseller baju gitu, Kak. Yaudah deh kalau gitu. Serius ya. Awas kalau bohong. Enggak, kok, Kak. Oke deh. Stok bajunya masih ada, kok, Kak. Oke, besok aku ambil ya. Oke. Halo, Bu. Iya, Bu. Saya yang menjual baju itu. Oh, iya. Saya mau pesen kamis buah ya, Bu. Iya, besok saya antar, Bu. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya banyak yang pesen juga. Aku tawarin ke temen SMA. Halo, aku tarik. Ya, ada apa, Tar? Aku jual baju nih. Mau pesen nggak? Boleh, aku pesen tiga picis ya. Oh, oke. Aku kirim ke rumah kamu besok ya. Oke. Yuk. Santi warna hijau. Mona putih. Ah, alhamdulillah ada yang order lagi. Wih, sibuk banget nih kelihatannya. Alhamdulillah, Ma. Ada yang beli dagangan tari. Alhamdulillah. Ini baju-baju yang mau kamu jual ya, Tar? Iya, Ma. Ada yang mau beli. Nanti sore tari ada janji CO, Dayan. Oh, yaudah. Lanjut ya, Tar? Iya, Ma. Yang coklat ada dua. Yang hijau. Halo, Lin. Halo, Ma. Gimana? Pesanan aku udah siap? Oh, udah ready. Dua picis, kan? Totalnya berapa ya, Ma? Totalnya jadi 400 ribu. Ma, sebelumnya saya minta maaf. Gimana kalau saya ngutang dulu? Bayangnya nanti minggu depan setelah gajian. Hah? Kok kamu gak ngasih tau aku sih? Aku kan udah packing. Iya, Ma. Awalnya uangku memang ada. Tapi tiba-tiba menadak-adak keperluan lain. Duh, gimana ya? Ayolah, Ma. Saya janji minggu depan saya langsung bayar kalau ada uangnya. Yaudah deh, boleh. Makasih, Ma. Iya, sama-sama. Halo, Din. Gimana? Uang baju udah? Tidak ada. Sorry, Tar. Belum ada. Katanya kamu mau bayar hari ini. Jadi mau bayar kapan? Bisa deh, aku bayar. Oke, aku tunggu lusa ya. Duh, ternyata banyak yang belum bayar uangnya. Kalau begini terus, yang ada aku jadi rugi. Oh, iya, Tar. Gimana reseller kamu, Laris? Alhamdulillah ada yang beli, Kak. Banyak gak yang belinya? Lumayan, Kak. Mungkinnya banyak gak, Tar? Lumayan, Ma. Setidaknya masih bisa dipakai buat jajan harian. Wah, kalau gitu traktir kakak sama adikmu dong. Nanti ya, Ma. Sekarang aja, Tar. Aku lagi pengen bakso nih. Tapi kan kita udah makan, Kak. Gak apa-apa, Tar. Nanti juga lapar lagi. Hmm, jangan hari ini, Kak. Lusa aja. Loh, kenapa? Katari lagi hemat ya? Bukan gitu, Bim. Tau, Katari harus nabung. Bukan juga, Bim. Tau, jangan-jangan kamu dihutangin orang ya, Tar. Kok kamu mau aja sih dihutangin orang? Iya nih, Katari. Mau aja dihutangin sama orang. Aku gak enak nolak. Yang ngutang banyak, Tar. Hampir semua, Ma. Kamu kayaknya gak bakat jualan, Tar. Masa yang beli semuanya ngutang sama kamu pantas aja gak mau traktir? Soalnya uang kamu gak ada. Bener kata kakakak, Tar. Kenapa kamu ceroboh gitu? Itu artinya kamu capek doang, tapi gak ada hasilnya. Katari sih jadi orang lemah banget. Makanya berani marah, Kak. Iya, iya. Aku gak nyangka. Aku malah dimarahin semua orang di rumah. Padahal kan aku gak bermaksud ceroboh begini. Lagian, aku kan masih pemula. Wajar aku berbuat kesalahan. Kenapa sih gak ada yang lukung aku di rumah ini? Kenapa gak ada yang menyemang hatiku? Aduh, kenapa kepalaku jadi tambah pusing ya? Nyari apa, Tar? Ma, ada obat nyeri kepala enggak? Kamu nyeri kepala, Tar? Iya, Ma. Kepalaku nyeri banget. Cunggu, Mama ambil dulu obatnya. Ini, Tar. Makasih, Ma. Ya udah, Tar. Istirahatin. Iya, Ma. Semoga aja besok pagi kepalaku gak sakit lagi. Aku gak boleh sampai sakit. Karena aku harus kerja. Aduh, Papa. 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 Terima kasih.